Halo PD Girls, apa kabar? Untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Lindan Atlet tunggal putra kelas dunia ini melakukan setidaknya 9 latihan rutin untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dimulai dengan olahraga ringan dengan bermain bola, kemudian dilanjutkan pemanasan kaki dengan melompat-lompat dengan menggunakan alat bantu. Hingga lari sambil menarik beban dan beberapa latihan berat yang mendukung kebugaran tubuh lindan. Belum selesai sampai di situ, lindan kemudian melanjutkan latihannya di lapangan dan masuk ke latihan inti bulu tangkiks. Anseyung Sebagai atlet tunggal putra yang meraih lima gelar juara, tentu Anseyung tak meraihnya begitu saja, melainkan melalui latihan yang tak gampang. Salah satu latihannya adalah dengan bermain bulu tangkis di lapangan penuh pasir. Tentu hal itu sangat melelahkan. Latihan lainnya tidak menggunakan pasir lagi, namun diberi tali pegas sebagai penambah bobat. Lihatnya saja bikin lelah ya. Latihan lainnya tidak menggunakan pasir lagi, namun diberi tali pegas sebagai penambah bobat. Terima kasih telah menonton! Lee Chong Wei Pemain yang sudah lalu-lalang di peringkat satu dunia ini juga memiliki latihan yang cukup berat. Mulai dari latihan fisik yang berat dan juga latihannya di lapangan cukup melelahkan sang pemain terhebat dunia ini. Tahun ini Lee Chong Wei tak ikut memperebutkan gelar juara di Gongzhou karena memilih untuk pensiun pada bulan Juni 2019 lalu. Yang menunturkan menjadi atlet sangat mencinta waktu dan tenaga, baik itu saat turnamen maupun latihan. Semoga sukses di tempat lain ya! Victor Excelsior Pemain asal Denmark ini sukses mengakhiri tahun dengan berada di peringkat lima dunia. Di akun Youtubenya sendiri, Excelsior sering mengunggah latihan-latihan yang ia lakukan. Seperti latihan smash di depan net One vs One Serta berbagai latihan fisik untuk menjaga performa tubuhnya. Dapat dikirsi telah tadi, latihan berat atlet badminton dunia. Ternyata prestasi mereka tak terlepas dari latihan dan kerja keras yang tak main-main ya. Sampai-sampai ada pensiun karena padatnya jadwal atlet puluh tangkis. Kalau kalian mau lihat gimana latihan atlet-atlet lain, komen di bawah ya. Oke Bede Girls, sekian dulu informasi dari kami, semuanya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye! Sub indo by broth3rmax